Terima kasih sudah berbelanja di toko Yumart dek Yuta dan Mio. Oke Mio saatnya kita pulang dan karena mama sedang tidak ada di rumah, jadi Mio yang masak malam ini ya. Siap Kak Yuta, tenang aja Mio pasti bakal masakin makanan yang enak. Oke Kak Yuta Mio akan siap-siap buat masak, daripada menunggu di sini Kak Yuta boleh main dulu. Nanti aku panggil kalau masakannya sudah matang. Oke deh Mio Kak Yuta mau main dulu sama si Kitty, nanti jangan lupa panggil kakak kalau sudah matang makanannya ya. Akhirnya selesai juga, sekarang makanannya sudah siap. Astaga aduh perutku mules banget. Lebih baik aku segera ke toilet dulu sebelum makan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ! Tidak b MEMBER 2 Tidak b Tidak b Akhirnya semuanya sudah kelar nih guys. Saatnya aku makan malam dan memanggil kak Yuta. Lah kok di dapur kayak ada suara orang makan? Astaga kenapa ada zombie Elsa yang memakan makananku? Aku harus segera memberitahu ini pada kak Yuta. Kak Yuta, coba tengoklah di dapur ada zombie Elsa. Dan dia sedang memakan hidangan makan malam kita. Apakah yang kamu bilang itu benar Mio? Sungguh mengerikan. Kenapa zombie Elsa itu memakan makanan kita? Apakah dia tidak punya uang untuk membeli makanan sendiri? Astaga ternyata benar. Aku harus menghentikannya memakan makanan di rumahku. Hei kau zombie Elsa, berhenti memakan makanan kami. Astaga jangan-jangan terjadi sesuatu dengan kak Yuta. Astaga hentikan itu dasar zombie Elsa jahat. Jangan sakiti kak Yuta. Sepertinya aku harus melaporkan kejadian ini kepada pak polisi Darbin. Pak polisi Darbin, tolong kakakku. Kak Yuta sedang disakiti oleh zombie Elsa jahat di dapur rumahku. Baiklah dek Mio, ayo kita langsung menuju rumahmu dan menyelamatkan kakakmu si Yuta dari tangan zombie Elsa jahat itu. Baiklah dek Mio, ayo kita masuk ke dalam rumahmu dan segera menyelamatkan si Yuta. Astaga zombie Elsa ini sungguh sangat jahat. Kita harus segera menyelamatkan Yuta. Terima kasih telah menonton!